di kawasan Medan, Tembu. Keempat orang itu ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah toko tempat permainan biliar. Aksi kejar-kejaran terjadi saat tugas dari Polores Sabus Medan hendak menangkap sejumlah anggota geng motor usai pelakukan tauran. Sebagian dari mereka tertangkap saat bersembunyi di sebuah rumah toko tempat permainan biliar di Jalan Padang, Medan, Tembu. Diduga lokasi ini dijadikan tempat berkumpulnya para anggota geng motor. Total ada empat orang anggota geng motor yang ditangkap dalam pengejaran ini. Dari hasil pemeriksaan, tiga dari anggota geng motor tersebut masih berstatus pelajar. Dari penangkapan itu, polisi menyita sejumlah senjata tajam berukuran besar yang digunakan saat tauran. Saat ini keempat terduga anggota geng motor telah ditahan di Mabores Sabus Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi, ada empat orang yang ditamankan. Tidaknya masih berumur, kemudian satu sudah kategori dewasa, di mana mereka ini adalah pelaku tauran. Mereka tauran, kemudian dibubarkan oleh polisi, dan mereka melarikan ke salah satu ruko yang berada di wilayah Tembun, dekat lokasi mereka taburan. Kemudian, Polis Sabus Medan, menangkap mereka di lantai tiga ruko yang selama ini mereka jadikan tempat ngumpulnya untuk, apa namanya,